Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Bajay 17 Channel yang membahas tentang sablon kaos dan sablon kap Sepertinya sudah satu minggu tidak posting di channel Bajay 17 Dikarenakan sedikit demam Jadi mungkin butuh istirahat Di video kali ini saya akan membuat konten sederhana saja Yang sudah mengerti tentang desain Ya skip-skip saja Yang ingin belajar desain Mari kita belajar sama-sama Saya juga masih banyak harus belajar Nah di video kali ini kita tidak main di Corel Kita main di Photoshop Kita buka dulu operasinya Kita main di Photoshop Kita buat desain sederhana Gimana caranya mengubah layar background kita menjadi warna merah ya Mungkin untuk kebutuhan pas foto Daripada jauh-jauh ke tukang foto Terus dia foto Mendingan kita edit saja ya Karena apalagi sekarang teknologi sudah canggih Jadi ngapain harus ribet-ribet lagi ya Kita buat sederhana aja ya Cepat aja Simple aja Sekarang kita sudah membuka aplikasinya Lalu kita mencari foto yang ingin kita ubah background belakangnya Langkah pertama kita tekan di keyboard control O Untuk membuka browser-nya Kita cari dulu foto-foto yang mau kita ubah layarnya yang cocok Yang kira-kira cocok Ini boleh ya Ini boleh Ini boleh Wah ini gak mau buka Ini foto dari WA Kita coba lagi Kita coba cari yang lain Nah Sudah ada tampilan satu foto yang untuk kita hancurin lah Hebarannya Kita ubah background layar belakang yang disini Ini Nah Foto ini Dia berdiri di belakang tembok ya Kita ubah aja menjadi warna merah untuk pintu ambas foto ya Nah Langkah Selanjutnya kita tekan control J di keyboard Nah Akan muncul layar satu Ini layar copy dari layar background di bawah Nah Langkah selanjutnya Kita akan menyeleksi bagian atau warna yang kita akan ubah Oke saya biasanya memakai seleksinya pakai pen tool yang ada disini Kita klik disini Kita klik disini Kita zoomkan perlahan Kita ambil Bisa dari sini Perlahan perlahan kita ambil Oke Teman teman kita masih belum terbiasa untuk menyeleksi foto Foto Bisa pelan-pelan ya sambil di zoom Pelan-pelan Ini caranya sangat mudah Sebenarnya kalau untuk yang sudah terbiasa Lebih mudah Lebih cepat Sedikit informasi jika resolusi fotonya lumayan besar ini mungkin resolusinya agak sedikit pecah Agak kecil jadi kita harus menyeleksinya secara manual Tapi jika resolusi fotonya bagus kita bisa menggunakan magic tool ya Sekali klik langsung terseleksi Ini karena fotonya sedikit kecil resolusinya jadi kita mau gak mau harus sabar dalam menyeleksi fotonya Ini badan masih teriang tapi saya sempetin sedikit masak pemulihan Seperti sedikit untuk menguat konten sederhana aja Oke Selesai ini kita potong aja Sekarang klik kanan di bagian garis ini Kemudian pilih klik make selection Fader Radius buat aja 0 Tentang di anti-alicit Dan operation new selection Klik ok Nah terseleksi Yang terseleksi Kita hapus Tekan delete di keyboard Nah ini sudah hilang Kita coba melihat Klik di mata background Nah sudah Ini terseleksi cara menghilangkannya Klik ctrl D di keyboard Sudah hilang Nah mudah teman teman Sekarang tugas kita Mengganti layar merah background yang ini Kita ganti sedikit Kita ganti di warna merah Teman teman Klik Tahan di keyboard Control Shift Shift Tambah Wuruh N Nah Keluar 2 Klik ok Nah Dia disini akan menjadi Layar background yang Akan kita buat Nah Kita memerlukan warna merah Misalnya kita Klik warna merah Ini Kita klik Define Bucket Tool Klik disini Kita bisa Klik kiri disini Kita tumpahkan merahnya Sesukup Nah Kenapa merahnya ada di depan Karena layar 2 nya ada berada di atas Jadi intinya Layar yang berada di atas akan muncul ke paling depan Kita klik di Layar 1 Kita tahan Klik kiri tahan dengan layar lepas Pelan Pelan Akan ke atas Nah Berubah menjadi Bedronnya yang di bagian 2 ya Untuk mencari warna merah yang sesuai ini merahnya terlalu terang kita ubah lagi sedikit agak lebih gelap ya Sudah Sudah Sekarang kita klik di Layar 2 ini Pakai bukit seperti tadi Lagi Nah Sudah agak lebih merah Kira-kira teman-teman ini yang menggelapkan lagi Lagi di sini Kita lakukan sedikit lagi Agak lebih nyati ya Lebih besar di USB 4.0 sudah nah ini hampir selesai sekarang kita lihat untuk garis untuk garis sampingnya sampingnya kita buat sedikit blur klik di lain satu kita buat ntar klik di serba pula nanti ini bukan mana filter select ini kita ctrl j2 copy kita ctrl j lalu diatas kita buat sedikit blur ya agar lebih menyatu bulunya kita putih musuh nah ini yang kita blur yang lepas jika kita kita hilangkan wetanya akan kembali nah ini yang blur sekarang kita kembalikan blurnya agar layar satunya dapat lebih cantik ya kita klik di layar setelah kita titik plus terus dibesarkan buruknya dulu yang tiga belas kita berusaha lagi jadi media nya jangan hanya seperti tadi sudah selesai jadi kita buatnya sekisahkan si foto ataupun yang foto ini memang benar-benar udah tangkut di foto kita hapus di sini pastikan hitam yang di depan ini kita zoom disini di fokuskan bagian wajah ini saja kita disini kita kisahkan ya tempilannya sudah kita kisah jadi hitamnya disini kita perbesar lagi terusnya agak lebih cepat nah ini media nya dengan langgung ya jadi itu juga sepupu serangan lagi kita bisa kerasi jadi ini berada di studio foto oke bisa cukup bisa dirasa cukup nah sedikit lagi untuk memperhalusnya kita bermain di cahaya ya kita bermain di cahaya oke kita klik disini kita kita ke mode ya ke adjustment ke mana ya ring income transfer kita main kontras kita sedikit kita klik kita klik control tekan kontrol klik kita di layer 1 kita klik kanan kita klik mereka akan menyatu oke kita bermain di kontrasnya kontrasnya nah ini tergantung kebutuhan teman teman kira kira teman teman ini kita klik pang tengah three oh uh asap nah, ini mungkin kurang rapi sama seperti yang saya buat ini teman teman before after kita buat ganti ini aslinya sekarang kita sudah mendapatkan nah cara nge-share nya mudah disini sudah ada kita save klik file klik save as disini kita ganti manual foto saja jangan lupa di bawah kita cari format gp klik oke kita save ini kita sesuaikan kapasitas resolusinya ini ada kualitas 12 jadi kualitas 12 itu mendapatkan 1,4 MB jika kita klik kecil kita kecilkan saja ya dia turun ke 205 ini lebih baik ini kalau hide udah 8 udah 300 sampai misalnya kalau saya pakai lebih lebih besar resolusi untuk mengebutkan teman teman oke klik aja nah selesai selesai kita mengeditnya udah udah selesai gampang mudah bisa dipraktikkan berulang-ulang teman teman di rumah terima kasih teman teman sudah menonton video ini semoga bermanfaat buat teman teman yang ingin atau yang sedang belajar photoshop atau desain grafis sampai berjumpa kembali di video video saya selanjutnya salam desain grafis 7 8 9 10 16 18